well hello guys welcome back to my channel balik lagi sama aku karena apa kabar kalian hari ini aku harap kalian semua dalam keadaan yang tentunya happy dan sehat selalu ya guys so before kita masuk ke dalam pembahasan hari ini aku harap kalian mau dukung warah sport aku caranya tuh so easy peasy lemon squeezy guys just click the subscribe button or jangan lupa juga untuk click the bell biar kalian bisa tau kalau misalnya aku update video-video baru and are you ready guys let's go hari ini aku akan membahas sebuah kasus yang sempat viral beberapa waktu lalu di media sosial kalau misalnya kalian pernah denger nama Anna Laikovic berarti kalian adalah salah satu netizen yang peka terhadap sesuatu yang viral termasuk dengan permasalahan ini kalau misalnya kita lihat-lihat ya Anna Laikovic ini adalah seorang gadis berusia 21 22 tahun tahun ini ya 22 tahun yang berasal dari komrad Mudova nih guys nah kalau misalnya dilihat dari berita-beritanya kita bisa tau kalau misalnya Anna Laikovic ini adalah seorang selebgram yang sering banget membagikan potret kesehariannya ataupun potret-potret travelnya ke berbagai negara di media sosialnya tersebut dan bisa kita lihat juga dari postingannya bahwa Anna ini adalah seorang yang cantik terus kayak semampai-semampai gitu ya kan yang bisa dibilang kalau berarti dia adalah seorang model juga nah dari sini sih kelihatannya biasa-biasa aja ya kan ya seorang selebgram ya banyak juga seorang selebgram ya kan di dunia ini cantik ya banyak juga orang-orang cantik di dunia ini tapi yang tidak biasa adalah kasus yang menimpa Anna Laikovic nah berita mengenai Anna Laikovic ini sempat menggegarkan dunia maya beberapa waktu lalu dan membuat nama seorang Anna Laikovic ini mendunia guys diketahui bahwa Anna Laikovic ini beberapa waktu lalu ditangkap oleh polisi di kediamannya karena tuduhan membunuh ibunya sendiri guys nah awal ceritanya dari kasus pembunuhan yang dituduhkan sama Anna Laikovic ini adalah ketika sang ibu yaitu Praskovia Laikovic ibunya dari Anna Laikovic ini pulang dari perjalanan dinasnya di Jerman nah pada saat pulang itu sang ibu tiba-tiba secara langsung itu meyakini anaknya dan menuduh juga anaknya memakai obat-obatan terlarang dan langsung membuatkan janji temu dengan pusat rehabilitasi gitu ya jadi langsung buat untuk perawatan nah Anna ini gak mau dan mungkin merasa kalau dia tidak menggunakan obat-obatan itu mungkin ya dan mungkin dia juga merasa marah dan merasa kayaknya apa ini main nuduh-nuduh gitu kan nah dari situ Anna Laikovic ini merasa dituduh dan merasa sangat-sangat marah dengan apa yang ibunya lakukan ia langsung menghabisi nyawa sang ibu dengan menusuk dengan menusuk sang ibu berkali-kali guys dan yang bikin dia viral bukanlah hanya kasus menghabisi nyawa ibunya sendiri itu yang bikin viral adalah caranya menghabisi nyawa sang ibu nah dia itu gak hanya membunuh aja gak hanya menusuk dengan pisau aja tetapi juga bahkan menyayat tubuh sang ibu dan mengeluarkan dan mencungkil ya bisa dibilang ya kayak mencungkil organ-organ dalam tubuh ibunya kayak jantungnya dikeluarin sama dia terus ususnya, terus paru-parunya itu bener-bener bener-bener dikoyak-koyak sama dia gitu loh dikeluarin dan pada saat kejadian itu terjadi gitu yang lebih parahnya ibunya pada saat ia melakukan tindakan tersebut ibunya itu masih sadar bayangin pada saat organnya itu di ya di perlakukan seperti itu ibunya itu masih dalam keadaan sadar guys dan pada saat setelah ia selesai melakukan tindak kejahatannya itu ia malah dengan santainya pergi ke kamar mandi mandi dan langsung pergi gitu keluar ketemu sama pacarnya alias pacaran guys dan pada saat itu pula si Anna Leikovic ini ditangkap oleh kepolisian setempat namun pamannya Anna Leikovic ini Vladimir itu sangat membantah kalau misalnya Anna itu mau dimasukin ke pusat rehabilitasi karena menurut dia bahwa keluarganya Praskovia ini keluarganya Anna ini itu tuh sangat-sangat baik gitu loh sang ibu sangat-sangat mencintai anaknya dan sangat-sangat berusaha untuk menghabiskan waktunya dengan sang anak gitu jadi kayaknya gak mungkin deh hal ini terjadi dan gak mungkin Anna melakukan hal tersebut sama ibunya yang sangat-sangat mencintai dia gitu nah yang bikin geger juga tuh gak cuma cara dia melakukan tindak menghabisi nyawa ibunya sendiri itu bukan tetapi pada saat di dalam persidangan terlihat banget bahwa Anna ini gak terlihat sebagai orang yang telah melakukan sebuah kejahatan besar gak terlihat sebagai orang yang udah melakukan kejahatan dan kemudian menyesal gitu loh sama sekali gak terlihat kayak gitu dia tuh cuman kayak duduk aja gitu di kursi terus sambil mainin-mainin kuku gitu dan kayak bener-bener gak ada rasa penyesalan di dalam dirinya telah menghabisi nyawa sang ibu dan pada saat persidangan tersebut juga ada wartawan yang nanya sama Anna mengenai apa sih sebenernya motifnya Anna melakukan tindakan tersebut you know guys Anna itu cuman ketawa dan bilang satu kata sama wartawan yaitu good goodbye just goodbye alias selamat tinggal sambil ketawa-ketawa gitu dan gak ada rasa penyesalan well memang pada saat itu juga di pengadilan diperkirakan ya bahwa Anna Leikovic ini memiliki apa ya penyakit psikologis gitu ya tapi ya masih belum diketahui juga hingga saat ini tuh investigasi mengenai motif dilakukannya kejahatan ini terhadap sang ibu itu masih terus berlangsung dan pada saat ini juga Anna Leikovic ini sudah dijatuhi yang namanya pre-trial detention selama 30 hari selama persidangannya berlangsung dan selama investigasinya terus berlangsung mengenai motif apa sih sebenernya yang membuat Anna Leikovic tega melakukan itu kepada sang ibu nah bila motifnya ini diketahui bila memang benar-benar sudah terkuak gitu loh apa alasan dia melakukan kejahatan dan mungkin terkuak bahwa memang satu-satunya suspek adalah dia gitu maka dia akan dijatuhi hukuman kurang lebih 15 sampai dengan 20 tahun pejara gitu dan sampai saat ini tuh berarti persidangannya masih berlangsung ya guys nah menurut aku pribadi sih sebenernya aku nggak bisa berkomentar banyak mengenai kasus ini gitu loh karena kita juga nggak ngerti apa yang terjadi di hidupnya si Anna sebenarnya dan apa yang terjadi pada keluarga tersebut sebenarnya gitu loh memang kasus seperti ini tuh menurut aku bukan sesuatu yang baru gitu loh dimana-mana banyak banget terjadi hal seperti ini banyak banget jangankan karena dituduh melakukan dituduh memakai obat-obatan terlarang ya bahkan untuk sekedar beli motor sekalipun ya kan anaknya minta motor tuh anaknya tega menghabisnya orang tuanya kalau nggak dikasih itu tuh beberapa kali pernah terjadi juga di Indonesia ya kan game juga seperti itu karena nggak bisa atau nggak mau atau mengganggu kegiatan si anak bermain game jadi orang tuanya yang jadi korban cuman gara-gara hal sepilnya seperti itu dan memang menurut aku ya ini menurut aku pribadi ya guys bahwa sikap anak-anaknya seperti ini juga mungkin nggak sih dipengaruhi sama lajunya teknologi yang begitu cepat di masa-masa sekarang ini yang sampai-sampai orang tua itu nggak bisa atau nggak mampu lagi untuk mengawasi apa yang anaknya serap gitu loh jadi anaknya kayak si anak masih belum punya filter dan belum siap memfilter sesuatu yang berhubungan dengan kekerasan ataupun yang berhubungan dengan sikap yang atau sikap cepat marah gitu tuh main kayak diserap terus-terusan gitu loh dari game-game atau dari film-film atau dari apa ya postingan-postingan orang lain di media social yang kemudian menginfluence dia untuk menjadi sesuatu yang seperti itu kan bisa aja gitu loh itu menurut aku pribadi ya nah gimana menurut kalian tentang kasus ini kalian boleh komen di bawah dan apa sih pendapat kalian mengenai kasus yang menimpa Ana Lejkovic ini apakah benar-benar Ana ini adalah suspek yang benar-benar dia gitu loh suspeknya atau mungkin ada spekulasi lain mengenai kasus pembunuhan ini menurut kalian kalian boleh komen di bawah thank you banget bagi kalian yang udah nonton video ini aku harap kalian mau dukung aku dan support aku terus supaya aku bisa menyajikan informasi yang menarik bagi kalian semua so see you on the next video